Halo teman-teman, kembali lagi Ciro Mogocorol dan selamat datang di konten agak lain edisi Almighty Lord Super Mega Bintang Maharaja Yang Perhormat King Saino Marseno Jadi beberapa waktu lalu saat Spiral EWIS 4.2 baru rilis guys Ada yang minta konten Saino atau gameplaynya Saino ya Cuman karena ini Maharaja Yang Perhormat, jadi gue harus bikin spesial sedikit ya untuk Maharaja kita satu ini Sebelum itu kita bahas kilas balik Saino dulu ya Gue inget banget ini karakter sebelum rilis, itu hype-nya udah cukup oke Bahkan digadang-gadang juga sebagai Raja Aggravate dari sebelum ya Sebelum dia rilis, karena ada scaling EM juga dari kitnya Terus juga asalnya Sumeru juga ya kan Waktu itu belum ada yang Aggravate GG banget Jadi kita mikirnya mungkin Saino bakal jadi Aggravate yang sangat-sangat gila Menjadi Raja Aggravate Dan ternyata setelah rilis Hyper Bloom Itu reaction yang seharusnya car Electro Build-nya full EM aja ya Kayak misalkan Lumensinobu, Raiden Shogun Ya sekarang kan tinggal skill doang Lumensinnya simple, modal skill, mau sambil ngopi, ngerokok, musuhnya mati pak Lain nih, Maharaja dateng-dateng ngerusak tataran Hyper Bloom Yang Maharaja memang begitu guys, bebas ya Bang, tapi lebih ke Quick Bloom Eh, kocak, bentar ya Di tutorial Genshin aja Kalau kalian mau lihat di tutorial Genshin Bentar, kita mencet G, sorry Salah mencet gue, kita mencet G disini Lalu kita cari elemental Bloom Tidak ada tulisan Quick Bloom guys Ya Quick Bloom tuh cuman Yah, bahasa So keren, so ye player Genshin aja sebenernya Ya walaupun udah sering dipakai Gue juga termasuk yang memakainya Karena ya udah banyak kalian yang memakai istilah tersebut ya Ya Quick Bloom cuman ya Tetep-tep aja Ujung-ujungnya biji yang di trigger Electro gitu loh Untuk elemen Saino bareng Hydro dan juga ada Dendronya ya kan Dan setelah Saino rilis Gue baru sadar Kalau sebenernya Hoyoverse ini Sebenernya dia menyelipkan kode-kode Ke para player Genshin Impact guys Dari lore-nya Saino Jago main TCG Dan juga for your information ya Kartunya Saino di TCG itu bagus banget Itu udah isyarat dari Hoyoverse Kalau mau pake Saino Ya di TCG Jangan di Spiral FB Maksudnya kalau musuhnya gak bisa di counter Saino ya Jangan pake Saino gitu loh ya kan Oke jadi gitu guys Kurang lebih ya Kilas balik Saino dari sebelum rilis Dan setelah rilis Ya khususnya sudut pandang yang gue alamin Kita ngomongin sekarang bahas Talen Saino Gue yakin kalian udah paham Talen Saino kayak gimana Karena Maharaja bukan karakter baru Ya kita bahas sedikit aja Ultinya Maharaja Yang dimana Maharaja berubah jadi Anubis Ya buat kalian yang gak tau Anubis itu Anubis menurut kepercayaan orang Mesir kuno Adalah manusia dengan kepala anjing Ya Ini menurut gue kode lagi dari Hoyoverse Sepayang dimana Hoyoverse Ngasih kode khususnya untuk layar Indonesia ya Ya kalau gamers-gamers Indonesia itu kalau lagi kesel ngomong apa Nah kalau lu pake Saino lu bakalan kesel Nah ngomongin ultinya Saino Multiplayernya itu dari ultinya ketika garuk-garuk ya Bukan dari normal attack ya Jadi normal attacknya itu gak penting buat lu upgrade Ultinya aja kalau mau garuk-garuknya sakit ketika ulti Kalau kalian bisa lihat disini Durasi awal untuk mode Anubisnya itu 10 detik Dan bisa diperpanjang sampai 18 detik Lu gila gak? Ya Viridescent aja 10 detik pak durasinya pak Jadi 10 detik Viridescent abis Ada 8 atau 7 detik Saino garuk-garuk Efek Viridescent itu udah hilang Masalah Saino kalau diswap Ya pasti hilang Ultinya gak kayak si Noel gitu loh Jadi menurut gue 8 detik atau 7 detik tanpa Viridescent Ya turunnya jauh Tapi kalau kalian mau ngomongin teknisnya Saino ya Teknisnya Maharaja ketika on field Yang penting ketika ulti Kalian udah skill 4 kali ketika matanya keluar Ya itu udah cukup guys ya Buat ngumpulin partikel Buat rotasi selanjutnya Jadi ultinya Saino ini Maharaja ini Bukan buat ngedamag pak Tapi buat ngumpulin partikel lanjut Jadi partikel kolektor simulator Harusnya diganti namanya Bukan secret right Bukan swiftness Bukan ya Partikel kolektor simulator Ganti nama aja di ulti ya Dan kalau kita lihat di deskripsinya Mengatakan Bahwa ketika Saino Berada di mode anubis Ya mode ulti Saino mendapatkan Anti-interupsi Dia akan meningkat Ya ini adalah skem terbesar Dan terbaik Terdabes Dari skem Kaga ada rasa-rasanya Itu anti-interupsi Ya gue saking gak percayanya ya Gue lagi percaya Kalau Kiki C6 Bisa ditukar Sari Saino anjir Daripada nih deskripsi Anti-interupsi di ultinya Saino anjing Sekem Lanjut ke elemental skillnya Saino Yang dimana disini ada 2 multiplier Ada 2 jenis damage ya Ketika mode normal Tanpa ulti Dia bakal mengeluarkan damage Yang skillnya ini Untuk cooldown skillnya 7,5 detik Normalnya Kalau burst Ya lu dapet damage yang mortuary right Ya naik tuh 42% ya Dan cooldown dari skill Ketika mode anubis Itu 3 detik guys Makanya tadi gue bilang Yang penting lu udah ngeluarin skill 4 kali Ketika matanya keluar Itu udah oke Jadi kasarnya Lu ganti swap character itu 12 detik Kasarnya Pake Saino Jadi gak usah polos-polos banget lu Sampai 18 detik Belajar gila pak Itu karakter yang lain Kalo dulu sampe 18 detik Kalo di Saino Cuman mau ngeluarin skill doang Karakter lain Bang udah bang Bang gantian bisa kali Itu karakter lain Pernah ngomong kayak gitu guys ya Karena ya normalnya Untuk tim-timnya Saino Udah pasti Kebanyakan ya Skillnya ya udah selesai Cooldown ya gitu Jadi lu tinggal ganti Tinggal swap Rotasi selanjutnya Ya partikel yang dihasilkan Dari skillnya Saino Buset Favonius aja lewat pak Partikelnya kalah banyak Favonius gak ada apa-apa Dibanding skillnya Saino Makanya Energi recharge Saino Butuh gede banget Parah Ya oke Langsung aja kita bahas Start yang dibutuhin Saino Sorry mohon maaf Maharaja yang terhormat Saino Oke kita bahas Start yang dibutuhin Saino Dari attack Saino Sebenernya tergantung Senjatanya guys Kalo senjata yang kalian pake Itu base attacknya tinggi Di angka 600an Ya attacknya Saino Bisa banget Di atas 1500 Tapi kalo senjata kalian Base attacknya di bawah 600 Ya otomatis attacknya Around 1500an Untuk attack Saino Karena ketika lu pake Base attack yang di bawah 600 senjatanya Ya wajib Jam pasirnya Elemental Mastery Tapi kalo Pake senjata yang Base attacknya 600 Gue rekomendasiin Jam pasir attack Jadi sebenernya tergantung Senjatanya untuk Attack dan juga Elemental Mastery Saino Lanjut kita ngomongin Rinciannya disini ada Critical dan Energy Yang harus lu kejar duluan Yang harus lu kejar duluan Itu energinya pak Baru ke rasio kritikal Karena Saino Ketika double Electro Itu tergantung Electro satu lagi Kalo Fizzle Lu di angka 120an 120 130 Itu udah enak Buat rotasi selanjutnya Tapi kalo bukan Fizzle Ya harus 140an pak Kalo solo Electro Nah aus Datu Saino lu ya Itu udah kudu 180 Kalo main solo Electro Saino Kalo mau uptime banget Energinya si Saino pak Ya conditional Bisa dibantu lah Kalo ada tim lu yang pake Vakonius and the gang Ya Dua orang tuh pake Vakonius Jadi Vakonius and the gang Ya kan Oke baru lu masuk ke Rasio kritnya Saino Lagi-lagi Kritika yang dibutuin Saino Itu tinggi Kritika rate Khususnya lu kejar dulu 60 Karena dia main garuk-garuk pak Jadi dari banyak garuk-garukan Saino Terus skill Kalo gak krit Sayang banget Jadi paling kecil Krit rate-nya 60 Baru lu kejar ke Kritikal damage Gede Gaban Jadi kayak gitu Untuk kebutuhan Startnya Saino Kita masuk ke senjatanya Saino Gue disini Peringkatin aja Dari posisi 1 ya Gue harus buka dulu Apa namanya Website Print Eh print Print Kestare Website Project Amber Oke sekarang kita ngomongin Rekomendasi weapon Untuk Saino guys Yang dimana disini Gue bakal ngurutin aja Peringkat 1 Sampai peringkat terakhirnya Yaitu 5 ya Rekomendasi Best in slotnya Buat si Maharaja Saino Yang pertama jelas Adukan dodol Kalian sering sebut itu Walaupun gue lebih suka Menyebutnya sebagai Tongkat Sang Raja Itu bakal lebih wise Penyebutannya Karena ya Raja kita Tidak boleh memakai Adukan dodol bro Ini udah dari efeknya Bagus banget Kritik karetnya tinggi Lu gampang banget Untuk masukin Rasio krit yang bagus Buat Maharaja kita Kalo gak punya ini Di B5 nya ada Homa Yang damage nya juga sakit PJWS juga masih cocok Buat Maharaja kita Untuk B4 nya Yang terbaik Ada Balat Senjata battle pas Kalo mau berasa itu Refinement 3 Paling berasa ya Refinement 5 Jelas ya Balat disini Menggeser deathmatch Jadi kalo kalian gak punya Eh sorry Jadi kalo kalian punya Balat Ya Balat lebih baik Daripada deathmatch Tergantung refinement Baik kali Kalo R5 ya Ini R1 Mendingan deathmatch R5 pak Seperti itu Kalo kalian tidak punya Kelima senjata ini Dari Apa Tongkat Raja Homa PJWS Balat Deathmatch Ada baiknya Kalian pake Raiden Shogun pak Biasa banget pake Shino Oke Next kita bahas Artifaknya Shino Next kita ngomongin Rekomendasi Artifak untuk Shino Untuk best in slot Artifak buat Shino Sayangnya bukan Gilded Dreams Tapi Thundering Fury Ini bagus banget Karena efeknya Bisa naikin damage Hyperbloom juga Terus naikin juga Damage Agra Fet sebanyak 20% Plus Ada efek yang bisa Mengurangi 1 detik Untuk CD Elemental Skill Saat memicu Reaction Quicken Ini ngebantu banget Pak Ngebantu banget Shino untuk Spam Skill Yang berarti Partikel yang Kalian dapat Itu bisa lebih banyak Ketika Kena ke 4 set Thundering Fury Kedua ada Gilded Dreams Gilded Dreams Masih bagus juga Buat Shino Kalau kalian Nggak punya Thundering Fury Yang wangi Untuk jam pasirnya IM atau attack Gue udah jelasin Tadi di best start Untuk ngomongin Jam pasir IM Atau attack Bergantung senjatanya Lanjut ke Gobletnya Shino Jelas Electro damage bonus Jangan pake attack Jangan pake IM Paling bagus Electro damage bonus Walaupun ketika Shino Gede Demek Yang keluar Bukan elektro Demek Tapi lebih ke Lawak Demek bonus Masuk ke Sir keliatnya Jelas pake Critical Untuk substatnya Gue udah jelasin Tadi Gue rekomendasi Substat tuh Cari ER nya Dulu Baru ke Ratio Critical Red Or Critical Damage Seperti itu Lanjut Gue bahas Benefit Konstelasinya Shino Ini penting banget Buat kalian Para main Shino Harus paham Benefit Konstelasi Shino Buat para Sultan Sebenernya Kalian tinggal Pencet aja Gak pake Mikir Langsung C6 Tapi Kalo Bukan Sultan Terus Lo kejar Konstelasi Shino Gue lebih Gak Habis Pikir Cuman Yaudah Gue jelasin Benefit Apa yang Dikasih Konstelasi Maharaja Yang satu Ini C1 Attack Speed Saat Ulti Ini Bener-bener Ngebantu Damage Per second Si Shino C2 Saat Shino Normal Tag Di mode Ulti Dia bisa Dapat Electro Damage Bonus Banyi Maharaja Paling Dabes C2 Maharaja C4 Maharaja Lu bisa Lihat Disini Lebih Menunjukkan Kalau Maharaja Ini Sangat Sangat Murah Hati Dan Tidak Sombong Maharaja Bisa Ngasih Energi Ketim Luluh Ketim Luluh Bukan Keseinonya Ini Membuktikan Bahwa Dia Raja Yang Sangat Baik Hati Ya Kalau DPS Layakan Is All Demek Buat DPS Tapi Kalau Saino Itu Masih Mau Berbagi Kepada Timnya Lanjut Ke C6 Maharaja C6 Maharaja Ini Bisa Nguarin Bolt Lebih Sering Selama 8 Detik Ini Bolt Petir Yang Trigger Pasif Skill Saino Bisa Lebih Sering Keluarin Bolt Ketika Saino C6 Untuk Overall Konselasinya Saino World Apa Enggak Untuk Layak Diperjuangkan Balik Ke Kalian Sendiri Kalian Bisa Nilai Hari Gini DPS Enggak Mengabaikan Defense Next Untuk Rekomendasi Timnya Maharaja Sebenarnya Untuk Aggravate Sendiri Gue Enggak Rekomendasi Kalau Enggak Pake Signature Atau Kalau Mau Berasa Banget Nahida C2 Atau Saino C2 Kalau Mau Enggak Aman Ya Udah Lu Main Quick Bloom Aja Kazuha Lo Ganti Sama Karakter Hydro Gue Lebih Rekomendasi Untuk Kokomi Gue Contoh Barbara Siapa Saino Dan Yang Terbaru Yang Gue Cobain Itu Adalah Saino Bersama Furina Ya Dan Nahida Juga Terus Bersama Baizu Sebagai Healer Dan Saino Disini Sebagai Single Atau Solo Elektro Saino Haper Bloom Gue Coba Dengan Tim Com Seperti Ini Dan Gameplay Gue Bakal Ngasih Lihat Ke Kalian Oke Cuy Sekarang Gue Bakal Ngunjukin Gameplay Saino Kita Bakal Hyper Bloom Dan Juga Ngasih Damage Gervet Kepada Musuh Furina Tugas Menciptakan Biji Tentunya Pastinya Ngebuff Saino Juga Tujuannya Dari Ultinya Furina Nahida Juga Sebagai Buffer Saino Dan Juga Apply Dendro Yang Konsisten Baizu Juga Sama Sebagai Healer Dan Buffer Saino Ada Tiga Buffer Saino Disini Lupa Kalian Damage Saino Menggila Banget Let's Go Buff Dulu Ya Ulti Skill Pastinya Baizu Disini Gua Baizu Dulu Kenapa Dapat Seal Otomatis Ketika Nahida Gua Itu Ngeskill Itu Agak Aman Pak Ada Silt Ya Di Ekspektasi Gue Pada Saat Itu Seperti Itu Ya Disini Gue Masuk Saino But Langsung Ulti Ya Tuh Ber Set Lihat Damage 6 Juta 6 Juta 15 Juta Disini Lihat Kan Gue Gubilang Apa Gubilang Tadi Anti Intrupsi Adalah Skem Terbaik Di Genshin Impact Anti Intrupsinya Saino Kepental Pak Saino 8 Juta 13 Juta Ber 7 Juta Sekali Skill Pas Matanya Keluar Ya Disini Gue Takut Mati Ya Langsung Ganti Furina Ya Furina Ulti Set Ulti Lagi Baizu Biar Aman Nahida Skill Seperti Biasa Disini Gak Mau Ulti Aduh Saino Gue Salah Fokus Saking Gue Terpesonanya Dengan Demek Yang Berjuta Juta Sampai Gue Salah Fokus Bahagia Banget Gue Pake Saino Disini Salah Fokus Gue Skill Kesana Akhirnya Disini Saino Gue Ulti Gue Disini Sengaja Gak 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 Ulti Nahida Oke Sini Saino Ya Cuman Jadinya Gak Kebuff Tuh Saino Mungkin Gak Gak Saino Gak Saino Gak Kebuff Mungkin Kalo Kebuff Bangan Demek Saino Bisa Sampai 18 Juta Yang Gak Cuma 15 Juta Cuma Keking Saino Mungkin Cuma 20 Rp Sini 15 Juta Riden Riden Gak Saino Saino Juta Saino Gini Sibu Bahagia Gak Fisikal Saino Bro Ya Kan Be Be Saino 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 Baru Dua Kali Garuk Langsung Mati Musuh Bener Gameplay Sangat Satisfying Saino Sangat Bagus Saino Oke Seperti Biasa Gue Mau Ngasih Tahu Kelu Semua Tempat Top Up Store Genshin Impact Con KS Tare Andalan Gue Langganan Gue Yaitu Mabarin Dotcom Disini Top Up Game Genshin Impact Con KS Tare Murah Banget Coy Gue Bakal Ngasih Unjuk Caranya Kalian Gampang Banget Kalian Tinggal Pilih Game Misalkan Genshin Impact Kalian Masuk YD Kalian Server Biasanya Asia Terus Juga Kalian Tinggal Nominal Yang Pengen Kalian Top Tenang Harganya Murah Parah Termurah Indonesia Next Kalian Tinggal Pilih Metode Pembayaran Yang Biasa Kalian Pakai Misalkan Transfer Bank Silahkan Kalau Mau Pakai Balance Ini Adalah Akun Yang Kalian Bikin Di Website Mabarin Ya Gue Renggondasin Kalian Bikin Akun Di Website Mabarin Biar Kalian Kalau Udah Langganan Lama Itu Dapat Diskon Biar Lebih Murah Lagi Dan Lebih Murah Lagi Kalau Kalian Pakai Kode Promo Cerul R Nya Double Kalian Jangan Lupa Masukin Setiap Kalian Top Di Mabarin Langsung Aja Klik Order Now Langsung Masuk Orderan Kalian Di In Game Oke At last but not least Gue bakal Ngasih kesimpulan Mengenai Saino Simple Aja Untuk Value Gacanya Saino Ini Singkat Banget Buat Para Player Baru Yang Baru Main Genshin Impact Butuh Misalkan Butuh DPS Electro Ini Udah Paling The Best Gue Saranin Kalian Kalian Udah Gaca Aja Raiden Sogun Udah Kalian Gaca Buat Para Player Baru Kenapa Karena Buat Para Player Sepuh Sepuh Saino Buat Para Sepuh Yang Pengen Adrenaline Naik Terus Menambah Tingkat Kesabaran Kalian Juga Memakai Saino Ini Rekomendasi Buat Para Sepuh Sepuh Yang Suka Tantangan Menurut Gue Saino Jadi Gak Cocok Buat Para Player Baru Gitu Jadi Buat Para Player Baru Gak Usah Belagul Pake Maharaja Karena Maharaja Tingkatnya Di atas Harkon Di atas Tujun Agak Legenda Aris Tingkatnya Di atas Jadi Buat Player Baru Udah Lu Down To Earth Dulu Buat Para Sepuh Maharaja Ini Emang Ngeri Banget Bro Oke Jadi Kayak Gitu Buat Konten Maharaja Kali Ini Konten Agak Lain Konten Agak Lain Edisi Saino Makasih Banyak Thank you Para Para Membership Semuanya See you Next time Everybody And Goodbye Coy Hey Hoio First Kurang kerjaan Banget Bikini Karakter